Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pranasi Rahmadila dari Pendidikan Biologi Uyarid Intan Lampung semester lima kelas B disini saya akan membahas tentang evaluasi kurikulum dengan mata kuliah pengembangan kurikulum baik disini ada pengertian dari evaluasi kurikulum itu sendiri Nah evaluasi kurikulum merupakan penelitian yang sistematik tentang manfaat kemudian kesesuaian efektivitas dan efisien dari kurikulum yang telah diterapkan Nah evaluasi kurikulum ini dapat mencangkup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan isi atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut secara secara sederhana evaluasi kurikulum ini dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum ini menggunakan penelitian yang sistematik kemudian dia menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian perbedaannya hanya terletak di tujuannya saja Nah kemudian di sini nih ada tujuan dari evaluasi kurikulum itu sendiri yang pertama sebagai perbaikan program di sini dalam konteks tujuan ini peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan sekarang yang kedua tujuan evaluasi kurikulum sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak ini terutama pada akhir fase pengembangan kurikulum perlu banget adanya semacam pertanggung jawaban dari pihak pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti orang tua kemudian masyarakat serta pemerintah kita harus bertanggung jawab kepada ketiga belah pihak ini kemudian yang ketiga tujuan evaluasi kurikulum juga sebagai penentuan tindak lanjut hasil pengembangan maksudnya tindak lanjut hasil pengembangan ini dapat berbentuk jawaban atau dua kemungkinan pertanyaan yang pertama apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada atau dalam kondisi yang bagaimana sih dan dengan cara bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada kemudian disini ada konsep model-model evaluasi kurikulum yang pertama yaitu ada ni surimen dimana model ini menitikberatkan kegiatan pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan antara individual ataupun kelompok objeknya adalah dari hasil belajar siswa terutama dari aspek kognitifnya cara yang digunakan dalam model ini dia dengan membandingkan kedudukan siswa dalam kelompok membandingkan hasil belajar terantar kelompoknya kemudian kuantitatif dengan tes tertulis terutama tes objektif kemudian yang kedua ada konsep model evaluasi Kong Rins Kong Rins itu dia model ini menekankan pada pemeriksaan kesesuaian tujuan dan hasil belajar objeknya adalah hasil belajar siswa dalam aspek kognitif psikomotor dan efektifnya cara yang digunakan itu dia dengan ini analisis bagian demi bagian kemudian kuantitatif dengan tes tertulis maupun jenis yang lainnya dia lebih menggunakan pre dan post assessment sih kemudian yang ketiga ada konsep model evaluasi illumination disini model illumination ini merupakan studi pelaksanaan program kemudian pengaruh dari lingkungan pengaruh program terhadap hasil belajar objeknya disini latar belakang program proses pelaksanaan hasil belajar kesulitan yang dialami caranya dengan melalui orientasi pengamatan yang terarah analisis sebab akibatnya kemudian yang terakhir ada model edukasi sistem disini model ini untuk membandingkan antara performance dan kriteria untuk setiap komponen program objeknya itu input proses dan output cara dari model education system ini dia dengan cara membandingkan antara performance dengan kriteria intern atau kriteria dari eksternya luarnya kualitatif dan kuantitatif dengan tes ataupun dengan teknik lain model yang disarankan sekali gitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kurikulum yang sedang dikembangkan yaitu model educational system ini mungkin itu saja tentang materi evaluasi kurikulum kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati